Beralik informasi lain pemirsa Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah selasa pagi erupsi dengan melontarkan material abu vulkanik dan kolom asap hingga mencapai 6 km dari puncak Merapi. Gubernur Yogyakarta Siris Sultan Hamengkobuono X meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena erupsi merupakan peristiwa yang wajar terhadap gunung berteraktivitas di dunia. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meletus pada selasa pagi. Letusan disertai dengan luncuran awan panas tersebut juga mengakibatkan terjadinya lontaran material dan kolom asam hingga mencapai 600 meter dari puncak Gunung Merapi. Namun demikian Gubernur DIY Siris Sultan Hamengkobuono X meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap aktivitas Gunung Merapi. Menurut Sultan, Pemda DIY tidak akan melarang atau menutup aktivitas penambangan. Diakui Sultan, warga lereng Merapi mengetahui letusan Merapi merupakan siklus yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Merampokok, erupsi itu lebih baik daripada meletus begitu. Kalau meletus itu ke atas, kalau erupsi itu hanya, ini orang Jawa kan gede-gede, mereka suka gede-gede, lewat gawa. Orang lereng Merapi itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, tidak usah diajari. Karena mereka sudah setiap 4 tahun sekali masih ada kejadian, dia sudah punya pengalaman. Meski tidak melarang aktivitas penambangan di sungai-sungai, namun masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews melaporkan.